tapi bang enak deket UFS iya kan? iya kan? lu pikir enak di jajah Cina? hah? gua tanya lu enak lu kira lu? lu belum ngerasa ini gua kasih tau ya? maaf usat balik nih penjajahan itu ada di jual jenis ada yang di jenisnya apa namanya penjajahan dengan fisik penjajahan dengan fisik itu kolonialisasi diperangin gitu kan? disakitin ada yang apa namanya tuh biji ke tujuh dateng ya ada yang penjajahan secara non fisik dan ini kita senang dengan itu namanya hegemoni hegemoni budaya sama-sama di jajah cuman bedanya yang satu tuh kita senang gitu ya bahagia yang satu tuh kita tersiksa gitu kalau belanda dateng dari kepala gue naik kuda temen-temen aja nih, anak-anak yung aji udah sering banget, ayo belajar naik mobil, itu aja gue masih males gak mungkin dong gue terpikir naik kuda gak mungkin dong mobil yang mesin yang bisa di kendaliin aja gak kepikiran apalagi kuda yang punya kehidupan sendiri kalo mobil kan gue ke kiri, dia ke kiri kalo kuda di muka kanan gimana dong gak mungkin gue kepikiran naik kuda dong iya tapi sehari ke solo seperjalanan sama usatu velik semobil berangkat pulangnya gue naik kuda lo liat gak postingannya gue naik kuda kok bisa tau gak gara-gara apa gara-gara sebuah mantra yang keluar dilisannya yang mulia apa kalimatnya Fuad kalo mobil itu kita ke kanan dia ke kanan kalo disitu ada tabrakan ada sesuatu dia tetep gak peduli mobil tetep nabrak tapi kuda kan juga gak mau mati kuda kan gak mau mati kan kalo lo ke kiri dan disitu ada sesuatu yang buruk dia gak mungkin mau mati juga jadi kuda itu lebih bagus daripada mobil terus gue kayak naik gue naik kuda gue naik kuda ngeri ustad ya hati-hati makanya ngeri hipnotis ya kemarin juga ustad felik itu mau ngobrol-ngobrol soal renang apa-apa ya oh renang renang gue tuh kan gak bisa renang eh bisa sih kayak bantu kita orang ya kalo liat di vlognya gue pertama kali nyoba renang pake pelampung waktu itu ya tau kan yang baju pelampung itu gue gak tau kalo semua tuh harus dikancing gue pikir ah semua kan sudah ini aja lah yang penting kan harusnya kan dibawah sini kan juga dikancing ya tapi pas malam begini dia gini yang harusnya dibundang jadi di kepala ada tuh di vlognya ngaji tonton tuh itu pertama kali nyoba gue gak mau lagi gue bilang ah males ah renang-renang gitu kan terus ustad felik bilang ad renang itu orang gak mungkin tenggelam lo tau gak orang itu kalo dia nyemplung ke air terus gak ngapa-ngapain apa yang terjadi ngambang fuad defaultnya orang itu ngambang maka orang yang tenggelam hanyalah orang-orang yang menemukan cara untuk tenggelam gue langsung ya oh ha sadar fuad kamu terhipnotis fuad sadar gue tuh hampir habis itu kayak pengen nyelam gitu sadar fuad tidak 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 serius loh ustad felik tuh kalo denger dia ngomong itu langsung kayak pengen melakukan semuanya terakhir gue hampir menanam terakhir tuh menanam tuh serius ngeri ngeri ya sudah kebayangkan masih pengen deket sama ustad felik udah gila loh berarti udah join jadi membership belum? dapatkan akses penonton live babo gongbang sebulan sekali konten vlog yang di upload khusus untuk member juga badge dan emoji yang bisa kamu pake saat live chat dan berkomentar kamu jadi membership babo cinggu sekarang yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati